Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah wa nimadillah la hola wa la quwata illa bila hilang lilladim Pada sore ini kita ditemani dengan Puskesos Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang, Agupaten, Jirbon Dan ditemani dengan Tihak Keluarga Sahabat Lope-Lope yang tetap kita pendadaan untuk melangkah ke launching EKTP dan KK dan BPJS Saya perwakilan dari sahabat FKWSK Kepanitiannya, saya langsung terjun untuk mendata dan mengecek kondisi odeksi tersebut Pada kesempatan ini kita melihat apa sih sebabnya video seperti ini sudah dibikin KTP apa belum sudah dibikin KK apa belum dan Masya Allah saya ditinggalkan orang-orang hebat dengan Anda Pak Joni orang hebat karena orang hebatnya seperti apa beliau mendatang masyarakatnya yang sahabat Lope-Lope yang belum punya KTP gerak cepat luar biasa Puskesos Kecamatan Gebang luar biasa dan TKSK nya luar biasa Maha Idar jadi gini ini kita tepatnya berada di Blok Karanganyar Kecamatan eh Desa Kebangkulon Kecamatan Gupa kita langsung dengan Pak Joni Pak Joni mohon maaf Pak Luku itu Pak Kadus barangkali di tempat-tempat lain kan Pak Kadus izin bertanya untuk pendataan yang berada di Desa Kebangkulon tadi saya sudah di Desa Kebangkulon sudah beres semua untuk di Desa Kebangkulon kan ini kemarin kita data dan kita berkabar dari Pak Kadus tersebut itu kebanyakan perempuan Pak ya perempuan perempuan iya dan itu untuk pembikinan KTP dan KK belum ya Pak ya belum kemungkinan gini kebanyakan orang seperti ini diajak pembikinan KTP dan kakak aja nggak pada mau makanya kita harus gerak dari kita sendiri ya Pak ya betul kita kerjasama kolaborasi yang luar biasa di Sosbingkes di Sosbingkes di Sosbingkes yang utama kecamatan sehingga bagaimana kita gimana caranya Pak Luku mohon maaf ini dengan adanya program kita kolaborasi seperti ini sebagai Pemdes merasa ringan nggak? ringan juga mendukung sangat sekali ya kan dengan adanya ide-ide dari rekan-rekan FKWSG juga dengan rekan-rekan intansi relawan juga membantu dengan adanya program ini benar-benar belum ada untuk launching khususnya Kecamatan Gebang Kabupaten Cerbon seperti itu belum ada baru kali ini kayaknya ya kan soalnya dengan adanya program ini desa-desa lain juga mendukung ya kan susah apalagi orang waras ya orang waras juga diajak susah lebih-lebih ya kan seperti ini dengan adanya kita percontohan percontohan ini khususnya Provinsi Jawa Barat yang ada di Kabupaten Cerbon ya kan khususnya Kecamatan Gebang yang intansi lainnya dari forum ya kan FKWSG juga ya kan dari TKSK Puskeses juga Kecamatan Gebang ya kan sungguh-sungguh Dinsos Dukcapil juga mendukung Dinkes juga mendukung Puskesmas Gebang juga mendukung dengan adanya program apa dalam arti launching untuk ya kan orang dengan gangguan jiwa untuk dibikinkan suatu ya kan EKTP perekaman EKTP juga dan KKK keluarga seperti itu saya juga saya selaku PMDES Pemerintah Desi Gebang Kulon perwakilan dari KUU juga ya kan juga saya juga Puskesos Gebang Kulon juga sebagai koordinatornya juga ya kan sangat-sangat mendukung dengan adanya program ya kan seperti ini untuk memudahkan ya kan saudara kita yang keterbelakangan mental dalam arti ya kan kecil mentalnya alhasil dengan adanya program seperti ini masyarakat juga mendukung ya kan terima kasih banyak tim-tim ya kan intansi lainnya yang mendukung dengan programnya suatu perekaman EKTB juga identitas lainnya alhasil ISPBI ya kan dalam arti ya kan orang belum tentu ya kan sehat ya kan setidaknya kan untuk ya kan rasa berobat ya kan orang tidak mesti ya kan kapan sakitnya sebelum hujan harus diapayung alhasil dia ya kan dengan keterbelakangan dengan rasa tanggung jawab pemerintah desa juga intansi lainnya mendukung dengan adanya suatu program ini benar-benar ya kan sangat sangat baik sekali ya kan dari rekan-rekan kita juga mendukung alhasil dengan momen ya kan kita berkunjung ya kan dengan izin dari keluarga orang yang ini keterbalangan mentalnya juga ya kan terima kasih ya kan dengan bantuan-bantuan kita semua Amal juga ya kan Bapak Samad dengan programnya ini orang gangguan jiwa juga ya kan mendukung dengan dibikinnya EKTP juga akad keluarga juga KIS PBI dia untuk berobat ya kan juga-juga sangat mendukung terima kasih Bang Amal baik kita dengan ditampingi Bang Amal juga serta keluarga dari pihak yang Ibu Murti Ibu Rumsi Ibu Rumsi ya same-same baik Pak Lugu ini dari Pak Kadus beliau itu yang luar biasa kerja cepat gerak cepat alhamdulillah dan saya izin Ibu diliputi YouTube Mudah-mudahan menjadi berkah dan bermanfaat dikarenakan menjadi contoh tontonan tuntunan insyaallah menjadi panutan jadi gini bu kita gak usah malu-malu mempunyai saudara yang ODGJ ini semua enggak enggak bu ya kan bu iya betul kecuali ya bu kita malu punya teman punya saudara yang memalukan contoh 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 yang maling ya pak ya mohon maaf lah iya makan makan gak makan dikasih baik bu punten saya duduk kesini ibu ya ibu ini namanya siapa saya sayna ibu sayna dan sampingnya ibu siapa nama rumsia ibu rumsia itu sudah berapa lama sudah semenjak umur 25 tahun 25 tahun sekarang umur 48 awalnya awalnya dibikin orang dibikin calon suami dianya mau ngelamar enggak suka jadi diguna-guna oh diguna-guna dianya seneng punya anak satu oh sebenarnya punya anak jadi dia dianterin kesini bawa udah kayak gini tapi saya saya nerima peta petangan ke saya orang tua saya meninggal jadi saya gimana lagi daripada saya yang buang adik lebih baik saya makanin sekuat tenaga saya semampu saya yang penting anaknya bukan ibu ini berarti diguna-guna sama siapa sama suaminya oh mantan mantannya dia sepertinya enggak mau enggak mau tapi tercara paksa secara paksa rumah tangga berapa tahun rumah tangga dapet 5 tahun punya anak satu tinggalnya dulu disana disana pulang-pulang kondisi mungkin dihanuki suami enggak tahu juga enggak tahu juga di perwasi enggak tahu juga ayo namanya juga langsung kawin disini langsung di bawah anaknya ya ninggal dianya enggak tahu kemana eh dianya sih punya suami istri lagi mandinya jarang kalau hujan eh bu senen andus ya bu kan ayu ya nang-nang nganggu abang lambe ya kayak kakang ini mendekat-medekat cantik ini sebenarnya ibu ini orang waras sama orang yang waras cantik beneran emang iya orangnya sih gitu cuman ya kalau betul coba ibunya duduk marahna bu ibunya nah kita ngobrol siap bu burum si burum si pengen kahwe trauma men ini trauma ya ini trauma besar pernikahan ini burum si trauma besar pernikahan kayaknya ini trauma besar mengenal laki-laki mungkin apakah ada bekas kekerasan kah ya nah maka dari itu ini ambil positifnya ya bu ya makanya jangan keras sama perempuan cuman dari kesel mainan air gak mandi oh mainan baju kicik-kicik ya kakimu arian taksitil cuci tangan muka badan adus pewangi pewangi silah yang ngejar dewek pengen kawin ora mau kenapa gak mau kenapa gak mau sudah pernah berobat kemana aja bu pas mas terus kadang-kadang ditabik rumah sakit rumah sakit belum nah makanya adanya saya adanya Pak Joni adanya rekan-rekan FKWSG adanya Pak Camat adanya Dina Sosial adanya Capil Dinkes lainnya kita membuat launching EKTP dan KKBBJS supaya untuk pengobatannya pun mudah ya Pak meringankan juga seperti itu yang tadinya kita sulit jadi dipermudah seperti itu ya bu oh ya siap oh ya yang penting bikin KTP dan BBJS ya bu dengan tujuan mudah-mudahan dapat bantuan amin iya kes masa dekat ya bu iya padahal syukur-syukur dapat bantuan kan buat makannya dia ya bu ringan kan masa ikhlasnya iya masa ikhlasnya dia rezekinya dia itu alhamdulillah luar biasa pokoknya saya emang gak boleh gak boleh kemarin mati gak mati saya nama tangan saya masya Allah gak boleh iya ya bu walaupun dimarahi sama saya tiarin saudara saya saya mampu ya bu makannya anak satu saudara satu insya Allah amin bisa nih bisa sekarang menjadi umur 25 tahun sampai sekarang saya tanpa tangan saya lagi saya masih susah saya ya alhamdulillah mudah-mudahan ibu sehat terus panjang umur umur rezekinya ya bu dipermudahkan segala urusannya ya bu nah mudah-mudahan nanti sudah KTP jadi kita lebih tenang dan alhamdulillah Masya Allah sangat senang sekali keluarganya dan ini salah contoh gini teman-teman ini saudara kita ini pas cerai langsung tiba-tiba seperti ini jadi kita bukannya kita suzon ini penilaian saya ya penilaian saya orang kalau kena trauma besar mungkin masa lalu pernah diapa-apakan sehingga beliau trauma dengan laki-laki pak segandeng apapun mendekatin dia takut orangnya karena apa mempunyai trauma besar dia sama perempuan dia langsung nurut sama laki-laki dia nggak menjauh jaraknya ini baca karakter ya psikolog gini oke salaman ya 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 ini ya pandangannya tajam taylannya ada di atas kelopak mata bih pengen kerja orang jadi bener-bener ini kena mentalnya sehingga turun mentalnya beliau itu trauma besar nggak mau kerja nggak mau kenal lelaki udah malasnya minta ampun ini makan tuh apa tuh harus disubuhin kalau nggak dikasih tempat saya yang ngambil apa ya nggak mau makan setiap hari makan berapa kali dua kali kadang tiga kali kadang kalau nggak makan nafsu makan satu kali pengen jajan ngemin terus yang penting saya tunggu saudara mengurusin saudara betul-betul ini jangan kayak betul jangan merusak ini orangnya nurut rumahnya saudara mungkin malu seorang tapi alhamdulillah padang-adang nyari rongsokan dikumpulin iya rongsokan mana ya itu sih dikarung oh iya itu kadang-kadang saya membantu dari kesma dicari dikumpulin ya buat ini kesempatannya siapa sering dipaketan ya ini kita sesapa wah keren terus yang keren menemu menemu area itu dari sampah dikumpal dari dikumpulin MP lho kepakin gak kepakin kulit orang sekian itu orang kaya lalu buang sampah cukup begitu aja teman-teman ini ambil sisi positifnya dari video ini dan ini mau dibikinin KTP ya hari senenya bu ya insyaallah mudah-mudahan bantu doa juga bu saya dan rekan-rekan FKWSG dan rekan-rekan TKSK Puskesos Mdes dan instasi yang terkait ada Dinsos di Dukcapil Dinkes dan semua masyarakat mudah-mudahan kita mudah dipermudahkan dan sukses acaranya ya banyak amin ya Rabbul Alamin sekali lagi ini saya masih mendatak terus saudara kita yang udah gece untuk launching EKTP khairunas sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat kepada orang lain karena pesennya yang Mbah Buyid Mbah Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jari Cirebon Inksun Titip Tajuk Lan Fakir sekali lagi kita bantu saudara kita semampunya kita karena namanya membantu itu bukan dari segi finansial bukan dari segi uang pikiran tenaga semampunya kita sebisanya kita bantu kita punya seperti ini bantu kita punya tenaga dan pikiran bantu dan insyaallah Allah yang membalasnya yang penting tujuan kita ikhlas tapi ada sebaliknya sampean ada manfaat semoda sampean ada yang bantu yang tolong bantu mudah-mudahan saya terwujud terwujud cita-cita saya pengen punya panti di wilayah Gebang insyaallah panti tersebut panti tersebut untuk saudara kita yang seperti ini dipilih amin ya Allah cukup begitu kita lakuin sampean baik nolong rakyat masyarakat amin dan semua kecamatan Gebang sekali lagi saya manusia biasa tapi saya lagi belajar saya terus belajar untuk istiqomah terima kasih semuanya saya Amal Purwadinata salam raya sungguh panggistum mugia rahayu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati